Hai, kembali lagi dengan saya, Loganwe Saputra Jr. Di episode Draw Anything kali ini, saya ngegambar karakter Buzz Lightyear. Salah satu karakter favorit saya di seri Toy Story. Saya senang banget akhirnya Buzz ke bagian film solonya yang akan tayang tahun depan. Kalau kalian pengen lihat trailernya, kalian bisa cek di description video ini. Ngomong-ngomong soal karakter, saya mau ngomongin soal gimana sih caranya merekas sebuah karakter dalam sebuah cerita fiksi. Ini adalah cara yang saya sering lakukan saat menulis cerita seperti cerpen atau novel. Akan sangat menarik jika karakter dalam sebuah cerita memiliki kepribadian yang menarik dan beragam. Tentu saja ini akan menambah warna dalam pengembangan cerita yang sedang kita tulis. Sama halnya seperti orang-orang di kehidupan nyata. Setiap orang punya kepribadiannya sendiri-sendiri. Tapi karena kepribadian manusia itu sangat beragam dan suka berubah-ubah sesuai dengan berjalannya waktu, maka untuk menyederhanakan hal ini, saya menggunakan metode yang pernah dijelaskan oleh Thomas Erickson dalam bukunya yang berjudul Surrendered by Idiot. Sebenarnya si Thomas ini bukan jelasin cara bikin karakter sih. Cuma cara dia membagi sifat seseorang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah karakter fiksi. Menurut Thomas, tipe frilaku manusia itu terbagi atas empat jenis. Dominant, Inspiration, Stability, dan Analytic. Saya suka ketika Thomas membagi ini menjadi empat warna berbeda agar lebih mudah dipahami. Dominant atau warna merah, ini adalah tipikal orang yang mudah diajak berdiskusi untuk pemecahan sebuah masalah atau tantangan. Namun orang dengan tipe ini seringkali mendominasi. Kalian pernah kan melihat jenis karakter ini dalam sebuah cerita atau film, di mana dia adalah karakter yang terlihat mendominasi atau memimpin. Karakter tipe ini biasanya lebih sering muncul untuk menuntun karakter utama dalam menghadapi masalah. Yang kedua, Inspiration, atau warna kuning. Ini tipikal karakter yang suka mempengaruhi karakter lain untuk melakukan sesuatu. Karakter semacam ini sering kita jumpai pada karakter utama. Tindakan yang dia lakukan memberikan inspirasi pada banyak orang untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Ketiga, ada Stability, atau warna hijau. Ini tipikal karakter yang suka menilai sebuah perubahan. Ini bisa menjadi karakter yang dekat dengan karakter utama, sebab karakter tipe ini bisa menjadi tolak ukur karakter utama menyadari perubahan situasi atau konflik dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah Analytic, atau warna biru. Tipe karakter yang bergerak proteksionis atau mengikuti aturan yang ada. Karakter seperti ini adalah karakter yang setiap pergerakan yang dilakukannya harus penuh perhitungan. Dari empat jenis tipe tadi, kita bisa membuat sifat karakter dalam cerita yang kita tulis. Kita juga bisa menggabungkan dua atau tiga tipe ke dalam satu karakter agar pengembangan karakter terasa lebih hidup. Sangat menarik bukan jika karakter protagonis, antagonis, tritagonis yang kita miliki punya beberapa sifat. Ini akan membuat cerita jadi lebih dinamis. Atau, saya juga sering melakukan pengembangan karakter menggunakan titik poin warna ini sebagai perubahan sifat karakter. Misal, satu karakter akan mengalami perubahan sifat dari kuning menjadi merah ketika dia sampai pada satu titik cerita tertentu. Ini sama seperti yang kita alami dalam dunia nyata, berubah seiring berjalannya waktu. Contoh sederhananya, misal kita hari ini tentu memiliki sifat yang berbeda dengan kita yang beberapa tahun lalu. Coba aja kalian lihat status Facebook kalian beberapa tahun yang lalu, pasti ada aja yang bikin kalian mengerutkan kening atau malah tertawa geli. Yaitulah evolusi, cara kita berpikir. Evolusi itu nggak hanya terjadi pada bentuk tubuh seperti yang dialami binatang. Pada manusia, evolusi terjadi pada pola fikir untuk beradaptasi pada lingkungan hari ini. Untuk menutup episode kali ini, saya akan mengutip salah satu kalimat yang menarik dari Thomas. Ketika kita merasa orang lain tidak memahami apa yang kita pikirkan, bukan berarti mereka itu bodoh. Mungkin saja cara kita berkomunikasi pada orang itu tidak sesuai dengan perilaku yang mereka miliki saat ini. Sekian video hari ini, terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika kalian punya ide atau saran, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Bingo! Sampai jumpa di video lainnya.